Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat seluruhnya teman-teman baik mahasiswa maupun teman sejawat nah disini kebetulan ada satu draft artikel yang telah kami buat namun pada kesempatan ini saya ingin memberitahukan bagaimana sih sebenarnya pengelola jurnal itu mengetahui apakah artikel itu menggunakan aplikasi mendele atau tidak nah baik bapak ibu dan semuanya nah pada kesempatan ini kebetulan di abstrak ini ada kutipan sejujurnya di abstrak itu minim kutipan namun disini ada namun sekali lagi ini adalah pekerjaan mahasiswa dalam bentuk draft masih akan direvisi nah buat para mahasiswa yang mengaku telah menggunakan mendele ternyata tidak nah itu bisa kita tahu dari sini nah ini bisa kita lihat ketika kursornya kita buat kemari nah kursornya tidak memblok nah coba perhatikan seandainya ya saya ingin mengutip sesuatu nah ini juga bisa kita lihat nah ini tidak menggunakan mendele si mahasiswa si penulis tidak menggunakan mendele nah bagaimana sih ciri yang menggunakan mendele nah coba lihat dan diperhatikan contoh ini saya mau memasukkan satu kutipan pada ini hanya contoh ya bapak ibu saya ingin membuat begini ya nah saya ingin kutip yang ini oke nah jadi sebetulnya ketika ini kita mau kutip nah kita bisa lihat disini buat para mahasiswa disini volumenya tidak ada isunya juga belum ada gitu jadi bagaimana kita mengisinya nanti jadi tentu dikutipan disananya apa namanya volumenya juga kosong iya benar maka coba kita cek kemari nah disini apakah ada informasi tentang volumenya disini atau tidak oke kalau ternyata disini tidak ada katakan tidak ada maka kita harus melacaknya dan mencarinya lagi ke ke jurnal ini konferensi nasional ilmu komputer konik nah contohnya ini maka kita pergi ke website nya setelah kita pergi ke website nya katakanlah kita sudah pergi ke website nya dan kita menemukan ternyata nah ini adalah kolumen tiga contoh ya ini isu isu satu nah ini kita bisa edit ini bisa kita edit nah seperti ini sebenarnya bukan jurnal tapi konferensi tapi proseding nah ini bisa kita edit buat para mahasiswa penulis juga bisa kita edit nah ini ini disini jikria jikria ini last name ini first name nya jadi ketika teman-teman atau para mahasiswa atau penulis menemukan kasus seperti ini nah bisa kita edit jadi cara edit nya begini nah contoh tadi ini yang mau kita cutip maka kita tanggal aside nah sebentar dia formatin situs nya nah seandainya begini ya contoh nah apa yang bedanya kalau dia menggunakan mendeley ini langsung terblok nah ketika penulis menggunakan mendeley nah ini dia terblok tapi ketika penulis tidak menggunakan mendeley ini tidak terblok contohnya tidak terblok ini juga contohnya tidak terblok begitu nah jadi tadi kita sudah buat apa volume nya maka kita bisa cek seandainya ini itu bisa kita cek ada forensis enter kemudian insert bibliogradi nah ini dia jadi jelas disini tadi volume 3 nomor 1 ini masuk otomatis seandainya tadi kita tidak edit disitunya maka tadi ini tidak muncul nah ini adalah referensi yang menggunakan mendeley dia terblok kalau ini ini tidak terblok nah jadi itu manfaatnya mendeley kita bisa cek nah ini dia terblok atau tidak ini tidak terblok nah ini dia terblok nah jika dia terblok maka itu menggunakan mendeley jadi kurang lebih begitu buat para penulis artikel ketika kita diminta menggunakan mendeley maka gunakan mendeley akhirnya ini bisa kita cek begitu dia caranya seandainya lagi contoh ya kita mau membuat kutipan di statement sini contoh kita lagi contoh insert station go to mendeley nah lihat ini ini adalah ada yang tidak lengkap jadi nama jurnalnya tidak ada bisa kita cek nah apa nama jurnalnya nama jurnalnya adalah seri publikasi pembelajaran dari mana kita bisa tahu seri publikasi mulai nah ini dia seri publikasi pembelajaran oleh karena itu maka kita harus melakukan edit manual disini maka kita ketikkan seri seri publikasi pembelajaran nah setelah itu kita edit dan kita tambah maka sudah oke nah kita lihat lagi tahunnya 2021 isu 1 benar volumen 1 isu 2 oke sudah benar halaman halaman 1 sampai 15 oke halaman 1 sampai 5 oke nah contoh kita ingin mengutipin maka kita tinggal saya ini dia penampakannya begini jadi dia ini dia nampak ini menggunakan mendeley terblok ini tidak jadi pengelola jurnal itu sangat jeli dengan hal ini jika dia tidak menggunakan mendeley maka itu artikel akan dikembalikan ini dia jika dia kita letakkan kemari ini tidak terblok ini tidak menggunakan mendeley tetapi ketika ini kita letakkan kursor disini langsung terblok otomatis berarti si penulis menggunakan mendeley nah kurang lebih begitu dulu penjelasan saya buat para penulis artikel tetap semangat tetap jujur jika dikatakan gunakan mendeley maka gunakan mendeley oke saya rasa demikian penjelasan saya yang singkat ini semoga bermanfaat dan tetap semangat salam sehat salam publikasi buat kita semua terima kasih selamat menikmati